assalamualaikum salam sehat bro untuk memperdalam masalah LM358 ini akan saya contohkan pada saat panas tertentu relay akan on untuk mengaktifkan lampu terserah kalian biasanya kipas mungkin aplikasinya nanti di air video akan saya tunjukkan secara lengkap kenapa dan cara desainnya Oke kita coba saja ini saya menggunakan lima volt rangkaian ini sudah bisa untuk tegangan berapa saja mana supply saya Oke ini suplainya ini negatif ini positif Oke seperti ini saja maaf darurat ini positif terlihat negatif terlihat ini sensor suhu ini rilainya Oke saya Nyalakan listriknya sudah perhatikan akan saya beri panas ya nyala ya akan saya sedikit lebih lama nyala terus sampai panasnya turun Oke mantap bro Bagaimana rangkaiannya oke of app yang saya gunakan terlihat 358 terlihat ya Bro kemudian ini NTC nya NTC nya apapun yang kalian dapat di pasaran cari saja yang paling murah tapi kalian ukur dahulu sebelum kalian gunakan oke akan saya ukur resistansinya suhu ruang jadi bila kalian beli bisa 10k 50k untuk menentukan 10k 50k kita ukur saja suhu ruang artinya suhu standar kira-kira suhu saya di sekarang 30 31 36 kg 36 kg artinya ini 50k nanti kita lihat tabelnya oke ini tabel 50k termistor atau NTC tadi barusan saya ukur resistor dapat sekitar 30 kg benar suhunya antara 31 30 derajat celsius kemudian karena ini hanya contoh saja akan saya buat ada derajat 50 maka akan saya buat pada derajat sekitar 50-55 op-em akan on dan mengaktifkan relay tentunya jadi kira-kira resistornya akan saya pasang antara 16 kg sampai 13 kg oke bagaimana desainnya oke Bro ini rangkaian dasar dari LM358 lengkapnya bisa kalian lihat videonya disini semua tidak ada yang berubah jadi ini sudah saya desain bisa dari tegangan 5 volt sampai 24 volt jadi rangkaiannya tergantung kalian menggunakan relay tegangan berapa volt pada percobaan ini saya menggunakan relay 5 volt kemudian R100 ohm tetap transistornya harus NPN jadi transistornya bisa kalian gunakan bila relaynya kecil BC547 bila sedikit besar kalian bisa menggunakan 828 yang pasti harus NPN oke setelah kita melihat NTCnya jadi pada suhu besar resistor sorry NTCnya pada saat suhu besar resistansinya bertambah kecil dan diharapkan resistansi bertambah kecil ini akan on maka NTCnya kalian pasang harus di pin 2nya atau input negatifnya jadi NTC disini kemudian karena dalam percobaan ini agar saya lebih mudah saja seperti ini jadi saya menggunakan resistor jadi disini kalian bisa menggunakan potensiometer untuk set suhu berapa dia akan mulai on penggunaan potensiometer ini tergantung dari tipe NTC yang kalian dapat misalkan kalian dapat NTCnya tipenya 50k jadi potensiometernya ini kalian gunakan nilainya juga 50k bila kalian dapat tipenya 10k potensiometernya juga bisa kalian gunakan 10k ini tidak baku tapi yang paling mantap seperti ini oke tidak ada lagi yang penting oke paham ya bro kita ke praktek oh ya bagi para pengguna yang baru pertama kali saya beritahu saja untuk menentukan pin-pin IC kalian lihat yang ada coaknya seperti ini oke kemudian pin satunya pin 1, pin 2, 3, 4, kemudian 5, 6, 7, 8 jangan sampai salah ya bro oke agar mudah langsung saja ini saya lebarkan seperti ini pin-pinnya lihat oke pertama pin 2, pin 3 saya beri resistor 100k saya soldar saja pin 2 ini pin 3 oke kemudian ujungnya ke PCC, pin 8 oke ke PCC, pin 8 kemudian R100 ohm pada pin 1 output kemudian anoda LED ke resistor 100 ohm sebagai output kemudian kathodanya ke ground sekalian saya beri kabel untuk ke ground input ingat ini hanya contoh saja saya pasang 18 kg dimisalkan nanti suhu 50 akan on saya pasang di pin 3 satu nya lagi ke ground oke yang ke ground nya saya solder kemudian NTC di pin 2 dan ground saya pasang di pin 2 nya dahulu oke satunya lagi ke ground NTC yang ke ground kemudian kabel VCC di pin 8 ini saya balik jadinya seperti ini kalian cek lagi ini pin 1 100 ohm ke anoda LED kathoda ke ground pin 2 NTC ke ground pin 3 18 kg ke ground kemudian resistor 100 ohm masing-masing dari pin 2 pin 3 ke VCC penyulderannya terserah kalian ini hanya contoh saja agar terlihat bagus bila difoto mungkin oke kita coba saja saya menggunakan 5 volt sorry ini VCC ini sudah bisa menggunakan tegangan berapa saja bro jadi bebas sudah tidak ada yang dirubah tergantung relay yang kalian gunakan ini hanya contoh saja oke sudah saya coba saja langsung mudah-mudahan bisa nyala oke mudah-mudahan bisa ya mantep ingat bro ini hanya contoh saja makanya saya gunakan 18-18 kg resistor saja pada saat suhu 50 derajat celcius light akan on seperti ini saya lebih lama sedikit oke kita diamkan apakah mati sendiri ya sudah mati sudah bukan bro mantap oke untuk relaynya tinggal kalian lepas saja atau kalian pasang saja atau saya beri contoh saja oke saya beri contoh saja oke relaynya seperti ini saja kalian lihat ada dioda pengaman kemudian ini anoda ini anoda kathoda kemudian transistornya kolektor ke ujung sini kemudian ini basis emitter ground di emitter ground ini pcc oke ini data basisnya saya sambung dahulu yang positif yang positif kalian gabung positif kemudian yang negatif sambung ke negatif oke seperti ini ini datanya saya sambung saja ke resistor 100 ohm nanti kalian perhatikan on lightnya tidak menyalah hanya relaynya saja oke sudah oke kita coba oke kalian dengarkan mudah-mudahan terdengar relaynya on on oke kurang mantap rupanya saya beri beban saja lampu oke saya beri beban darurat saja ini oke ini fix relay kemudian satunya lagi secara seri ke normally open oke sudah sudah terlihat tidak ada yang coslet oke saya colokkan saja off coba panaskan on mantap bro on oke bro terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati